menanyakan kepada agennya alasan dia bergabung di asuransi. Kita cari tahu dulu nih kenapa dia gabung di asuransi, apakah karena hanya semata cari komisi atau kayak gimana. Halo teman-teman Nova, saya Natasha dari RCC Asuransi. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara memilih asuransi yang benar dan sesuai dengan kebutuhan kita supaya kita terhindar dari kerugian-kerugian di masa depan. Oke, nah kalau tips untuk pilih agen, yang pertama itu pastikan agennya full hard. Full hard di asuransi ya, dalam kata lain, tidak sambil yang lain, tidak sambil mengerjakan yang lain. Karena di asuransi cenderung kebanyakan yang masih mengerjakan yang lain itu mudah berpindah-pindah pekerjaan. Kayak misalnya tahun ini jadi agen, lalu tahun depan resign, mengerjakan yang lain. Ada kecenderungan seperti itu. Karena pekerjaan dan profesi agen ini kan sebenarnya tidak digaji, Pak Maria. Jadi untuk berpindah-pindah itu sangat mudah. Jadi lihatlah, carilah agen yang benar-benar full hard untuk di asuransi. Dan juga biasanya tipsnya adalah menanyakan kepada agennya alasan dia bergabung di asuransi. Kita cari tahu dulu nih, kenapa dia gabung di asuransi. Apakah karena hanya semata cari komisi atau kayak gimana. Dan yang ketiga, pastikan juga agennya ini sudah memiliki lisensi yang lengkap, Pak Maria. Jadi lisensi di keagenan ini sangat banyak sekali sebenarnya. Ada lisensi dari asosiasi asuransi jiwa, ada lagi dari asosiasi asuransi syarikat Indonesia. Kemudian ada juga untuk certified financial planner, ada juga qualified wealth planner. Nah itu bisa ditanyakan, sudah punya kualifikasi apa saja. Itu sih, Pak Maria. Oke, nah kalau yang kasusnya WH ini, untuk agennya kan kebetulan sahabatnya dia sendiri. Nah jadi sebenarnya untuk sahabat sendiri atau keluarga sendiri sebenarnya nggak ada jaminan juga sih, Pak Maria. Tapi memang kalau misalkan keluarga ya, apalagi keluarga inti, atau misalkan keluarga yang maksudnya masih dalam satu keluarga, bukan yang kayak menantu dan lain-lain. Itu kan kalau misalkan kayak menantu dan lain-lain masih bisa bercerai dan sebagainya. Nah itu memang bisa meningkatkan posibilitinya untuk mereka service kita dengan bagus, tapi itu tidak menjamin. Posibilitasnya memang lebih meningkat, tapi tidak menjamin. Ketika saya tadi bilang ada certified, itu ada komunitas berisi para certified financial planner. Jadi kita juga bisa mencari dari situ. Kebetulan banyak orang-orang yang konsultasi dengan saya, itu juga menemukan saya dari komunitas. Ada juga orang-orang zaman sekarang yang inisiatif melalui media sosial. Jadi kita melihat dulu nih, ada beberapa kandidat agent yang kok kelihatannya oke gitu ya. Nah kita pelajarin dulu, oh dia track recordnya seperti ini, sudah berapa lama di asuransi? Kira-kira punya sertifikasi seperti apa? Kayak gitu sih. Sekarang cukup mudah kalau saya bilang, Mbak Maria. Karena agent-agent ini juga mengekspos dirinya di media sosial. Kalau untuk komunitasnya, yang paling bagus saat ini memang kebetulan yang CFP, yang Certified Financial Planner. Tapi ada juga komunitas lain itu yang seperti Qualified Well Planner juga. Atau RFP. RFP itu Registered Financial Planner. Itu ada contoh tiga komunitas yang bisa kita lihat-lihat. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!